Intro Sira sana ngewangi yang Nabi sana ngejaga Balik Maureb sedilan budaya Sambil pina ke meyatnya Balik kelotah ke duran negara Sambil seantukan taksu Seni pertunjukan Bali beragam jenisnya Salah satunya wayang kulit Hingga kini keberadaan wayang kulit Masih tetap eksis di masyarakat Masyarakat masih sering Mempagelarkan kesenian ini Karena berkaitan erat dengan ritual Keagamaan Hindu Itu artinya sepanjang agama Hindu Tetap ajak kesenian wayang kulit Akan tetap lestari Wayang kulit memiliki peran penting Sebagai media edukasi Dalam menjabarkan nilai-nilai kebajikan Sehingga wayang kulit Selain menjadi tontonan Sekaligus berfungsi sebagai tuntunan Wayang kulit termasuk Seni pertunjukan yang komplit Memadukan berbagai unsur seni Yaitu seni rupa, seni sastra, seni tari, dan seni suara Dalam pementasannya tidak saja menampilkan Lakon-lakon yang diambil dari Epos Mahabarata dan Ramayana Kesenian ini juga menyajikan petua-petua Mengenai nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial Sehingga masyarakat memperoleh Ajaran-ajaran tatwa, etika Budi pekerti, dan lain sebagainya Salah satu seniman Bali Yang berupaya turut melestarikan Kesenian wayang kulit Adalah Ngurah Eka Susila SSN MSN Lulusan Isiden Pasar ini Memiliki potensi seni Yang terbilang komplit Selain seni pedalangan, Ngurah Eka Susila Juga mengualsai seni topeng Seni geguritan dan kerawitan Bakatnya di bidang seni suara tersebut Telah dibuktikan dalam lomba kekawin Serangkaian Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi Bali Dengan meraih juara satu Berturut-turut pada tahun 1995 Dan tahun 1996 Demikian juga dalam Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten Badung Tahun 1994 Eka Susila Juga berhasil meraih juara satu Dalam pembacaan seloka Bakat seni Ngurah Eka Susila Menurun dari kompiangnya Yang praginetari Dan seni mandalang wayang kulit Yang tersohor pada zamannya Ayahnya ide pandi teempu wiswa rupa biru daksa Adalah sulinggi Yang juga seorang dalang wayang kulit Bakat seni itulah Kemudian terus dikembangkan Agar bisa menjaga klestarian warisan seni leluhur Dari kecil memang suka Dari SD yang sudah belajar dari lewat sanggat Dan sering ngayah di Puro Dari baris SMP sudah mulai ke seni tabuh Sebagai tukang kendang belganyu Kenapa jadi Puro Karena di Puro ada online Yang kita jadikan media Dan waktu tiang muda Sangar-sangar di lingkungan tiang ini Sangat terbatas Dan peralatan kena gambel juga sangat terbatas Bisa kedu atau Dumun muruk kena bisa Emeh arah pantingan Dika mendiktik Akhirnya ngeleng-ngeleng SMA setelah nari Menggambel tiang Mulai tertarik dengan olah vokal Kemudian Atas tuntunan Tiang punya senior Beli nyaman wijel widastro dari munggu Wijelnya Arjo Akahcangi Beliau yang membimbing tiang dalam bidang nyanyi Dilatih tiang Ngecepat Mengguguridan Kemudian Tahun 94 Kalau tidak salah Tiang diadu Di Lomba Seloka Memaca seloka Dikat remaja Kemudian Ke provinsi juga Tiga Remajanya Lomba kekawin Mas Tunggara Sami boleh juara Saking Saking kumpi Ampun 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 Dari kumpi Kemudian Kakek tiang Keburu Beliau meninggal Akhirnya Akhirnya Dari kisir 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 Beliau 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 tahun berapa Kulihan Ketian 2001 Beliau berarti 2002 Setelah Kaset Dia Ratno Takesinya Beliau Dari kisir Yang terses Bisa Dan Jepang Satang Tidak Ada dosen Waktu itu Jawaian Dengan Beliau Melihat Dari Bergabung Menjadi Ayu Akhirnya Jawa nya Hobi Nyanyi Menambat Bayang Perlu Tanda Uchi Dari Menambat tanah. Ketika wayang keluar, ketika adegan roman, sedih, angkatan-angkatan, perang, tiang yang nyanyi, beli tinggal aksen suara. Akhirnya beliau menyetujui pertama kali tiang pentas di burung dalam Kesiman atau burung napi ini. Di sana beliau senang, akhirnya tiang diiklarkan malam itu, wah mantap melanjutkan gitu. Akhirnya dari 2003 sampai tahun 2011 pertengahan, tiang banyak mendapatkan pengalaman dari beliau. Nanya ilmu tentang wayang, tentang bagaimana caranya memberikan karakter pada wayang, bagaimana caranya menyusun sebuah retorika pertunjukan sehingga ketika aksen kita akan melawak, merucu, bisa diterima. Pada saat itu terserah tiang jujur, bukan menolak rezeki. Tapi sisi lain, tiang rasa ada sesuatu yang aneh dalam diri tiang. Dan ada janji-janji yang harus tiang tepati. Dengan lelukur, lain mawasannya sendepuh kan seram ngedos. Ada janji-janji lelukur, yang banyak yang di tugasnya harus tiang nyalankan. Dan cirinya pada saat itu, ketika akan pentas, seharusnya kita bangga. Menteri Nakeh, ketika di belakang, penontonan ini, tiang nginguk. Nginguk, nginguk. Dan pokoknya kencang, nginguk. Tiang amat yang berpikir ada apa ini. Akhirnya, tiang mimpi. Mimpi. Tiang diskusikan sama Bapak, Idena Lisir. Sekarang kamu aja yang menentukan pilihan. Itu. Kalau jalanan, nganun kumpi ya, atau bagaimana akan seperti itu. Nganisir dan Bani, karena itu ada hasil, ada materi yang kita dapatkan. Artinya, tiang juga lama putuskan. Bagaimana menjaga perasaan beli cemblongnya, karena beli terlalu baik dengan tiang. Bagaimana tiap tanggung jawab dengan leluhur. Pokoknya, bingung. Akhirnya, hampir enam bulan itu tiang putuskan. Akhirnya, beli dalam terima dengan baik. Dan beliau sangat men-support dia. Satu-satu hal yang tiang lupa tadi jawab, pengalami yang terindah dengan beli cemblong ketika tiang rekaman ketundungan enggak ada. Kan kenal di sidi ini, Pak. Liunak nawang. Bilang tiang pesu, liunak mekenyem. Bilang, i, nikian nge, cemblong nge, gitu. Nah, bangga sama sih. Akhirnya, disekat Niko, tiang bilang pesu, tiang enak mekenyem. Terus gitu. Untuk mengimbangi senyum-senyum teman-teman atau penggemar royang cemblong pada saat nih. Itu kebanggaan. 2011 yang mohon berhenti dengan beli dalam. Kebetulan juga ada adik tiang dari Perian, Wahyu, sudah ada serapnya. Sudah mampu untuk mengertikan tiang. Sehingga komponen cemblong tidak berkurang. Untuk dunia pewayangan, karena dibuduk kita, khusus dibuduk, ya kita punya style, Pak, dibuduk. Jadi, acuan kita tetap style yang ada. Kalau boleh dikatakan di Bali yang muncul style Badung dan style sekowati, kan seperti itu. Dan Badung, dominan style buduknya yang dipakai. Jadi, acuan kita di sana. Nah, kemudian berbicara tentang ilmu pewayangan, ilmu pedalangan. Tidak bisa kita targetkan. Karena pengalaman tiang, wayah mungi, Tabuh mungi, penyimpulan tutur, penyampaian, dan karakter wayah bergantung umur nih. Umur yang menentukan. Kalau sudah di atas 40, ya beda lebang-lebangnya nih. Masih di bawah nih ke, kemudian nggak wayah, masih menerima pengalaman tiang nih. Dan tidak. Karena tidak bisa dipaksa. Guna mengasah kemampuannya dalam bidang mendalang, ngurah Eka Susila kuliah di Prodi E1, Seni Pedalangan Isiden Pasar, kemudian melanjutkan magisternya di kampus yang sama. Tetapi sebelumnya, ia juga sempat kuliah di bidang pariwisata selama 3 tahun di Akademi Pariwisata. Namun, ia merasa asing, bergelut di dunia itu, sehingga kembali melakoni dunia seni. Dan harapan tiang, ingin kuliah di STSI. Waktu itu kan STSI belum isi, ingin kuliah nyari pedalangan. Namun bapak, orang tua tiang, hidup linksir, mungkin nampaknya beliau punya pandangan yang beda. Karena tahun 90-an itu kan pariwisata yang hidup, beliau mengarahkan tiang sekolah di Prodela. Nah, tiang ikuti, karena tembani tiang ikuti selama 3 tahun di Akademi Pariwisata Ring Renon. Nah, Nika pun tiang merasa asing di sana, karena itu bukan dunia tiang, tapi tiang ikuti, tiang tamat. Nah, cuman jadi diri dan ilmunya, angin lalu saja. Nah, akhirnya, entah gimana, 2000, tahun 2000, tiang nikah, kemudian anak lahir, 2001, akhirnya putuskan kuliah. Seizin bapak juga, karena beliau sudah hancang-hancang, kejagi mediksa, berpikir ke depannya, kayak kira-kira ngewayang, kan seperti itu, Pak. Akhirnya tiang sekolah, kuliah di STSI dan pasar, waktu itu masih jurusan pedalangan. Nah, di sana tiang bergaul, mencari ilmu, berbagi pengalaman dengan senor-senor yang lain. Akhirnya, Astung Kare, dari sana tiang bergaul, punya banyak teman, dosen-dosen, membimbing, luar biasa. Nah, tiang tertunda setahun, seharusnya tiang wisuda tahun 2006, akhirnya tiang wisuda 2007. Karena 2005, ide langisir mungah, melinggih, mediksa, tahun 2004 tiang, sampun, mungintan. 2004, ide mungah bawati, 2005, beliau mungah sulingginya, aniko yang membuat kuliah yang tertunda, lagi setahun. Udasnya tamatnya tahun 2007. Selain mendalang, Ngurah Eka Susila juga bergabung pada seketopeng inovasi STI, pimpinan ide bagus Ketut Indra Darmawan alias Agung Asep. Di STI ini, Ngurah Eka Susila memerankan figur Ngurah Ondo, sehingga ia dikenal dengan sebutan Ngurah Ondo. Di STI inilah, Ngurah Ondo makin mematangkan kiprahnya di bidang seni topeng inovatif untuk menghibur masyarakat. Bulan April, sekarang tiang berhenti, bulan April lagi 15 harinya tiang kena musibah yang luar biasa. Anak tiang yang pertama meninggal pada umur 10 tahun kelas 4 SD, sakit 2 hari. Tiang merasa sangat terpukul dan pokoknya, dan bisa tiangnya doang kene rasa nak sebat kena. Sampai saat ini masih terasa. Itu tahun berapa? Tahun 2011, bulan April. Antara tahun 24 hingga 25 meninggalnya. Setelah Ngurah yang merasa tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan diri selama 2 tahun. Kedek-kedek, yang kedek cuma di tengah uyung. Mas Anang, ini kan separuh jiwaku pergi. Nah, ini mungkin bisa langsung ke STI ya? Nah, terkait nih, ketika tiang sedih, 2011, memang si di STI ini, teman-teman lama yang mau wadahi, mereka hadir ke sini, kan melayat, ini ketemu, dia lihat yang sedih. Nah, pada saat proses memukur, teman-teman ini ingin ngayah nopeng. Nah, dia pentas di sini, tiang dihibur, tiang dihibur, kemudian wintang kalah ngayah, tiang diajak di mobil, dalam mobil, tiang gaya ngeketek. Terus, sehingga tiang nyaman, akhirnya tiang ikut ke takut untuk ngayah-ngayah wali itu. Dan kemudian berkembang, terbentuklah STI, seperti sekarang lagi. Nah, tiang memerankan sebagai ngurah hundo di sana, karena kan tiang mengalirnya, salah mardi, setelah beberapa tepeng bondres, kok itu tepeng hidu yang tiang ini, itu ahnegen bangun, akhirnya melihat jeneng takpe, nah, jeneng lecer moyo lengah-lengahan itu, nah, itu yang tiang perangkan. Dikasih nama orang itu, lengah, lengah kalau, mau sebuang dua gendeng, kadang-kadang dia ceplah-ceplah sekarakternya. Sembari waktunya mengalir dia, mengalir. Sulit untuk merangkan itu, nih? Awal-awalnya sulit, Pak. Ngain banyak nak kede terus, kan, susah, nih, tapi sebari waktu berjalan, apun bakat rasang karakter, kesan-kesan yang tidak pernah kita lupakan, dan kesan-kesan yang indah, lewat bondres SDI Miki, kita banyak kenal dikontok politik, masuk ke dalam pemerintahan, ada kegiatan di pemerintahan, kita diundang, kita main, sehingga pejabat-pejabatnya, banyak kita kenal. Di semua lini kita bisa masuk, di masyarakat, di pura, di ulang tahun muda-mudi. Pria kelahiran 1977 ini merasa terpanggil untuk meneruskan warisan seni leluhur, agar tetap ajak lestari. Karena itu, kegiatan mendalang menjadi pilihannya, selain mengembangkan seni-seni yang lain. Melalui kemampuan seninya itu, dia memiliki kesempatan nguali, disela-sela menjalankan swaginanya sebagai pegawai di Pemka Badung. Di rumahnya Geri Agung Adik Salsari Banyar Umakepuh, Desa Buduk, Mengui Badung, Ngurah Eka Susila mendirikan sanggar waduk, yang singkatan dari Wayang Buduk pada tahun 2013. Sanggar ini didirikan untuk turut mengajakkan seni dan budaya Bali. Karena itu, generasi muda yang tertarik belajar kerawitan, diberi kesempatan berlatih di sanggar yang dikelola sepupunya IGD Mega Palguna SPD, lulusan Sendra Talsik Ikib PGRI Mahadewa Bali. Sanggar ini sempat menerima hibah seperangkat gamelan Semaradana dari Bupati Badung Kiri Praste tahun 2017. Suami Nimade Aryati dan ayah dari Ayurada Maheswari dan Agung Maheswara ini berharap kesenian wayang tetap lestari, sebab kesenian ini ada hubungan dengan ritual keagamaan Hindu. Sepanjang agama Hindu ajak, seni wayang akan tetap lestari. Karena itu, generasi muda diharapkan terpanggil untuk melestarikan kesenian ini. Ada adik-adik yang mau ikut bergabung, kumpulan adik sepuputi yang juga sami, senang, berkesenian, yang impun seke tabuk, yang bentuk sanggar waduk. Sanggar seni waduk, waduknya kepanjangannya wayang duduk. Kalau tidak salah antara tahun 2012, 2011-2012 ya itu, yang ikut rancang sanggar seni. Nah, setenggara nguali-nguali, memaruhi. Cuman belum terkenal, Pak. Terkenal ini kan dalam tanda kutip, menurut selera. Wayang, baik tradisi ataupun hiburan, menurut dia, tetap menggunakan pakem dia. Inovasi, tambahan itu hanya sisipan yang memperkuat sebuah petunyukan. Tetap pakem. Kenapa? Sekalipun itu wayang hiburan, karena dalang disebut di sana berperan sebagai guru loko dia. Guru loko, yang selain tontonan, kan dia bersifat tuntunan, Pak. Tuntunan. Habis 2 jam ngewayang, sehingga ada yang tutur ke masyarakat, kan tanwayang ada. Ini kan. Apa mana ada wayang, yang mula tutur pokoknya. Karena, anggap saja, bukan mengagung-agungan, tapi realita, di dalam seni wayang, pelaku seniman ini harus semua tahu. dari seni tabungnya, tarinya, kemudian olah vokalnya, kemudian usur sastranya. Makanya, ilmu pedalangan, dikatakan, penyimpulan ilmu seni-seni yang lain. Tapi sekarang, yang lihat, dan dalam benar muncul. Jadi, jadi, dia harus menyadari, jadi dalam, itu, untuk orang, bisa membahasang pekan, Pak, membahasang pekan, di pekan, kan, ini satu, Pak. Banyak hal, bisa terungkap di sana. Informasinya cepat, dalam dunia politik, isu, apa ada di pekan. Nah, dalam pun seperti itu, kalau bisa. Selama agama ini wajak, dijaga hati, wayang kan tetap wajak. Karena, antara, upokarel, agama, dan wali ini, ke, sebuah, satu lingkaran, yang dibutuhkan oleh masyarakat, Pak. Kiprah Ngurah Eka Susila, melakoni seni, mendapat apresiasi, dari ide pandita empu, wiswa rupa biru daksa, dan ide pedanda empu, istri Yogi, suari biru daksa. Ide pandita empu, wiswa rupa biru daksa, merasa senang, Ngurah Eka Susila, mampu melestarikan, seni warisan leluhur, khususnya, seni pedalangan. Diharapkan ke depan, kesenian wayang kulit, makin lestari. Tiyang-Tiyang sangat senang sekali, makin, waktu kita bisa seperti ini, makin, ada picane Pak Bupati, ngicane gong, segala macam, ada cucun-cucun, Tiyang, mau diakukan kesenian, itu luar biasa bagi Tiyang, karena orang tua Tiyang, dikeket Tiyang, itu orang-orang berkesenian, tetapi pun, tidak akademis, kan begitu, Tiyang senang, karena kesenian itu, banyak sekali, apa dan, keuntungannya lah, boleh dikatakan, membuatnya mau berayu, mengembangkan bakat, segala macam, Tiyang nak dutupang, diorang, cara memangkin, orang komputer, orang bahasa Inggris, berkawal, ngajak samutan, itu, jina ke, masuk, di perhotel, man training di hotel, dia keraja, cek kerauhan, kan, nah, ini, bahannya bisa, yang bingung, Tiyang, apa, ini, kita kenal Tiyang, akhirnya, kita yuk, ngoyong, akhirnya ngantin, kita, ngantin, 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 kita, dia nak, dia nak bebas, kan, ya, waktu Tiyang kekuliah, Pak, nah, kuliah aja mau, kita cari, bahasa, wabuk, nah, begitu, kelasannya, dia ngejaib, apa, Tiyang juga, nggak ngerti, menjelang di akhir kuliahnya, itu kan, ring praktek, kita boleh lelot, itu ngejaib, kita lewat, kita kena, pesu, apa, ngejian pesu, dalam, mencerita, ini, kita ngejaib, yang lewat, akhirnya, Tiyang, mengutuskan diri, untuk, mengat, Bawati, dia, kena, saling, pernah, barang-barangnya, mawintan, mawintan dalam, bapak, mawintan Bawati, buruk, nak malu, deh, di tuju, yang panggung, dikit, dikatakan, tiga hari, bisa, bisa, dikatakan, nyambung, dapat, yang bimbing, bapak, dia, mau sekolah, bisa, akhirnya, pun, mawintan, dia, mawintan, dan perjalanan, dia, bingung, berpikir, yang dulu, ingin, jadi, putih, pun, tidak, dikatakan, bahagia, sekali, api, malik, melahgrup, SPI, ini, dengan, awan, dan, nika, masa, dia, buruk, pandemi, ini, dia, ada rasa, kecewaan, tapi, jod, ngomong, ya, ya, kan, teman, ini, ke, semuang, sebuah, hilang, sepeng, ibin, hilang, sanyo, petang, bapaknya, gitu, ngomong, itu, itu, anunya, peselah, adon, masih buruk, gitu, jadi, tidak, ngomong, terus, tentu, ha, 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 pemirsa, demikianlah, kesenimanan, murah, Eka Susila, semoga, kiprah, seni, pegawai, dinas, kebudayaan, Kabupaten, Badung, ini, selalu, menginspirasi, generasi, muda, dalam, berkesenian. didaknya putih, cibuhnya badeng, bibihnya putih, bawangnya badeng, terusnya beraklos, uli joh, terusnya memasker, kan, ha, ha, ha,